Kalam Fasih Kalam Fasih, ya ini kalau kita sebut kalam Tentunya disana tidak satu kata saja Melainkan sudah berbentuk rangkaian kata Kalam Fasih adalah rangkaian kata Yang selamat, yang disana dia itu aman Dari adanya tiga aib, dari adanya tiga kekurang Nah, aib ini apa saja? Aib ini yang pertama adalah tanda furul kalimat Jadi antar masing-masing katanya itu tidak susah untuk dilapalkan Ketika dijadikan satu Kemarin dalam kasus kalimah yang Fasih Itu perspektifnya adalah dalam tinjauan harfnya Antara harfnya itu tidak susah untuk dilapalkan Manakala menjadi satu Dalam kasus kalam Fasih Ini tidak lagi melihat dalam skala perharf Dalam katanya, melainkan Sudah melihat dalam skala yang lebih luas Jadi yang dilihat adalah rangkaian kata yang ada dalam sebuah kalam Nah, rangkaian kata ini ketika dilapalkan itu Tidak susah, tidak berat pada lisan Ini poin yang pertama Poin yang kedua, dok futaklif Dok futaklif ini tentang bagaimana kita merangkai katanya Berikutnya ada takkit Takkit ini kalau secara khardia bisa kita artikan rumit Nanti perinciannya akan ada pada syarah Ayat yang pertama Ayat yang pertama Yang sebuah kalam itu nanti bisa menjadi tidak pasti Disebabkan ayat itu Adalah tanah furuh kalimat Tanah furuh kalimat ini praktik Yang sebagaimana saya ingat tadi Antakunal kalimat itu sakilatan alisan Jadi rangkaian kata yang terdapat dalam sebuah unsur kalam itu Manakala disatukan Itu dirasa sukar untuk dilapalkan Tentu nilai ini dikembalikan kepada lisannya orang Arab Bukan lisannya orang-orang ajam Antum semua kalau ada yang ajam atau ada yang Arab Berarti kalau Arab merasa susah Kalau ajam mungkin ya gampang-gampang aja Perspektif penilaian berat atas lidah atau lisan ini ternyata ada tiga unsur sebabnya Apa aja ini kalau dirinci Waya awan ijtima'u kalimatin Takorif takorafat makhorijuh huru piha Yakni kata-kata yang sudah terdapat dalam unsur kalam tadi itu ternyata Makhorijuh hurufnya salib berdekatan Jadi dalam skala kalamnya Unsur-unsur penyusun kalam itu Terangkai dari harf-harf yang saling berdekatan makhorijuh Contohnya Waleysa kurba kobrihar bin kobru Nah disini bisa kita lihat Ada kof rokbak kemudian kof bakrok Ada hak rokbak kemudian kof bakrok Ini antar katanya disitu ada pengulangan harf yang memang Disana dirasa dekat ya Jadi diulang-ulang lagi gitu Ini adalah penggalan baik yang dianggap tidak pasif Kenapa? Karena terdapat konsep tanah full kalimat Ini untuk aib yang pertama Berikutnya Ijtima'u af'al biduni'atof Jadi adanya serangkaian kata kerja yang tidak dihubungkan dengan kata penghubung Jadi disana tidak ada kata bantu yang menghubungkan antar masing-masing kata kerjanya Misu kau li syair wapiha nazartu audu aktulu rohi Disini bisa kita lihat ada tiga fi'il ya Ada nazartu, ada audu, ada aktulu Penggalan baik yang semacam ini dianggap tidak pasif Karena ada tanah full kalimat Jadi perspektifnya tidak melulu itu karena dalam skala harf Namun dalam skala katanya yang disitu muatannya dia sebagai kata kerja Yang beruntun secara langsung dengan tanpa menyebutkan kata penghubung Itu adalah termasuk aib yang dapat menyebabkan kalam itu bidakfasi Berikutnya yang ketiga Terulangnya haraf ataupun terulangnya kalimah Di sini keterulangan hurufnya Dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyaman pada lisan Ya kayak apa ya Istilahnya itu Hurufnya itu lagi itu lagi gitu ya Ka'anahu fi Istimai ruhi fihi lagi Kemudian lau fi kulli jarihatin Ini termasuk perspektif yang menyebabkan Sebuah kalang itu tidak kasih Penyebabnya adalah takrorul huruf Nah oleh karenanya Bait ini dianggap tidak fasih Karena ada tanah hurul kalimatnya Ini nisbahnya mengenai takrorul huruf Kemudian nisbah mengenai takrorul kalimat Sebagaimana disebutkan dalam syair Walam aro' misla jironi wa misli limizli inda mislihi mukomu Nah kalau kau lihat di sini Kata mislnya itu terulang sebanyak empat kali Jadi ada misla jironi Ada misli Kemudian ada misli lagi Ada misla hu Bukannya ustadz kalau ada pengulangan kata itu Dianggap baik ya Sebagaimana kasus dinas Dalam kasus dinas itu Samanya hanya dalam segi pelafalan Namun kandungan maknanya berbeda Dalam kasus ini Artinya ya itu juga Ini dianggap sebagai bentuk tanah hurul kalimat Karena memang selain secara verbal itu sama Kandungan maknanya pun sama Nah ini termasuk yang tidak fasih Karena tanah hurul kalimat Lagian kalau dalam kasus dinas Itu kan perbandingannya hanya satu-satu Setiap Ini contoh yang tidak fasih Karena ada tanah hurul kalimatnya Maka setiap kalam Yang terdapat tanah hurul kalimatnya Disebut sebagai kalam Yang wairu fasih Nah mana dari tanah hurul kalimat itu Adalah kalimat-kalimat yang ada di sana Dianggap berat Atau susah dilafalkan oleh lidah Sabab-sabab sikolnya pun ada tiga Yang pertama Ijtima'u kalimatin Takorobat makorijuh hurufiha Ada rangkaian-rangkaian haraf Yang di sana itu Makorijuh hurufnya saling berdekatan Ini dianggap menyulitkan saat melafalkan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Adanya kumpulan kata-kata kerja Yang di sana tidak dihubungkan dengan kata penghubung Dan yang terakhir Takorobat huruf awil kalimat Adanya keterulangan haraf Ataupun kalimat ini Termasuk praktek Yang disebut dengan tanah hurul kalimat Yang bisa menyebutkan kalam itu Menjadi tidak fasil Baik Saya lanjutkan dulu nanti sesi pertanyaannya Setelah kita membahas Kalam fasil secara total Berikutnya Ayat yang kedua Yang bisa menyebabkan sebuah kalam itu menjadi tidak fasil Adalah dokfu taklif Kalau kita artikan secara harfiah Dokfu itu artinya lemah Taklif itu artinya menyusun dan merangkai Jadi Kalau kita perhatikan dalam komponen bahasa Itu kan ada yang namanya Sintaksis tentang bagaimana kita menatur Menata antar katanya Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Kan semacam ada bola SPUK Nah dalam bahasa Arab pun Dokfu taklif ini kaitannya tentang bagaimana Kita ternyata tidak bisa merangkai Isusunan dalam jumlah isnadiyah dengan baik Bagaimana keteraturan antara fi'il dan fa'ilnya Atau keteraturan antara mutadak dan kabarnya Jadi dokfu taklif ini kelemahan dalam rangka ini Kaitannya apa dalam kalam Terdapat muqolafah lilmasyur min kawaedin nahmu Jadi menyalahi kaedah-kaedah umum yang biasa berlaku Yang biasa berlaku pada nahmu Jadi semacam praktek-praktek yang boleh dalam nahmu Tapi hukumnya nadir Ini masuk dalam konsep dokfu taklif Karena dokfu taklif ini praktiknya adalah Manakala kita menyalahi kaedah-kaedah masyurah Aturan-aturan umum yang berlaku pada ilmu nahmunya Kadangkala kan ada kabilah-kabilah tertentu Yang menyalahi kaedah umumnya Sehingga masuk dalam kategori nah Contoh disini ya Yang termasuk dokfu taklif adalah Pumpama pada kasus saat kita mengambalikan domir Namanya domir memiliki marcik ya Memiliki marcik memiliki tempat kembali Nah marciknya domir ini ternyata justru disebutkan belakangan Baik secara pelafalan maupun secara urutan Contohnya sakana suahibuha ad-daro Meninggali ya atau seseorang yang memilikinya Pemiliknya itu meninggali rumah Pemiliknya meninggali rumah Jadi kata Apa istilahnya itu kata ganti Kata gantinya itu disebutkan dahulu Baru disebutkan rumahnya Ini kalam yang tidak fasih Kenapa? Karena ada unsur dokfu taklif itu tadi Karena ada kasus dokfu taklif domir Ya justru kembali kepada sesuatu yang disebutkan belakangan Secara lahdun wa rutsbatan Kalau andaikan sesuatu itu mutakhir lahdun Tapi tidak rutsbatan gimana? Ya kalau kasusnya semacam itu Tidak apa-apa Jadi dia diletakkan di belakang hanya secara pelafalan Tapi tidak secara urutan Itu tidak apa-apa Ini kasusnya Diakhirkan secara lahdun Juga secara Contoh yang diakhirkan secara lahdun Tapi tidak secara rutbah Ya khofa robbahu umar Itu tidak dokfu taklif Khofa robbahu umar Nah umarnya ini sebagai fa'il dari khofa ya Nah ini tidak dokfu taklif Kenapa? Meskipun ta'umar ini adalah marcik dari domir hu Dia ini diletakkan di belakang hanya secara lahdun saja Hanya secara pelafalannya saja Secara rutbah Umar ini lebih dahulu dari robbahu Karena rangkaian pola standar pada jumlah fi'liyah Itu adalah fi'ilnya dulu Baru fa'il Baru ma'ul Jadi umar ini secara rutbah Ya secara urutan Dia terletak di depan Ini tidak masalah Tidak termasuk dalam bentuk dokfut dokfut taklif Nah dokfut taklif yang gimana? Diletakkan di belakang secara pelafalan Juga secara urutan Nah itu yang problem disana Loh kalau mut'akhi rutbah gimana? Ya memang kalau mut'akhi rutbah itu kan Secara praktik memang seharusnya dia diletakkan di belakang Memang seharusnya diletakkan di belakang Jadi rutbah ini berdasarkan nilai acuan Nilai acuan kaedahnya Laughan ini secara pelafalannya Termasuk contoh yang nanti adalah dokfut taklif adalah Mana kala ada dormir mut'asil yang terletak setelah ilah Ya ini sebenarnya bukan hanya sebatas menyalahi kaedah yang masyur ya Ini justru memang sudah termasuk kategori yang isyadkan ya Pemaah batu illa ka Aku tidak mencintai kecuali padamu Harusnya kan illa iya ka Menggunakan dormir mut'asil Keperbolehan menggunakan dormir mut'asil Ini kan kalau dorurah si'ir Ini tidak dorurah si'ir Berarti ini gak boleh harusnya Kalamnya tidak fasil karena ada kasus dokfut taklif Setiap kalam yang mengandung kasus dokfut taklif Adalah kalam yang huiru soh Jadi kita simpulkan lagi Apa yang dikendali dengan dokfut taklif Dokfut taklif adalah praktik Dimana dalam kalam itu Ada praktik yang menyalahi kaedah yang familiar Kaedah yang biasa berlaku Dari ilmu nahmu Itu yang dikendali dengan dokfut taklif Aib yang ketiga Yang menyebabkan kalam itu menjadi tidak fasil Adalah takkit Takkit ini kalau saya artikan tadi adalah rumit Rumit Jadi komponen-komponen kata dalam kalam itu tersusun secara rumit Sehingga tidak mudah untuk mendeteksi ini arahnya kemana Di sini disebutkan takkit yang kosimu ila kismaini Kerumitan ini bisa terbagi menjadi dua macam Pertama takkit lafdi Yang kedua takkit maknawi Kerumitan yang kasus kerumitannya itu kembali dalam pelafalan Ya secara verbal begitu Kemudian takkit maknawi Kerumitan yang kembali dalam pinjauan artinya Sekarang kita mulai dulu untuk membahas takkit yang lafdi Takkit lafdi Dua ayakunahvil kalami takdimun wa takhirun Jadi dalam sebuah kalam Dalam sebuah komunikasi Di sana terdapat praktik mendahulukan sebuah kata Atau mengakhirkan sebuah kata Atau di sana adalah Faslun Bainal Muttalazimaini Memisah Memisah dua hal yang harusnya selalu bersandingan Contohnya Kaifayakunu halifaka'an najahu Wa'abuka Wa'abuka Kemudian Wa'kasulun antagobi Ini kok bahasanya kasar Memang biasanya Kalau apa namanya Balaguh itu sering ngata-ngatain orang Sering ngata-ngatain orang Ba'kasulun antagobi Dalam kasus ini Coba andaikan mau kita urai Andaikan mau kita urai Pertama dari yakunu Yakunu ini isimnya mana? Isimnya anna jahu Sehingga kobarnya adalah halifuka Ini kobar Ini isim Kemudian abuka Abuka dibaca ropa Ya Identifikasinya Paling tidak dia adalah muktada Ya kan Dia katakan muktada Disini Kobarnya mana? Kobarnya terdapat Ternyata terdapat pada kata rubi Ini kobar dari abuka Kasulun Kasulun Ini kan dia isim nakiroh ya Isim nakiroh tentu gak boleh dijadikan muktada Maka ini bisa kita identifikasi Sebagai kobar Dan antanya yang muktada Jadi ini satu paket Ini ya Ini ada Dalam paket semacam ini Ada takdir dan takdir pada kalimat Dari amakaniha Dari amakiniha al-asliya Dari tempat-tempat semestinya Jadi susunannya ini Kacau Kacau Atau istilahnya Gak beraturan Nah contoh ini Tidak fasih Karena ada kerumitan secara lambat Kalau format ini Mau kita kembalikan Sesuai Dengan prosedur Nahunya Harusnya Kurang lebih Sebagaimana di bawah ini Kan kalau dalam kaedah Kita tidak boleh mendahulukan Kobar yang ma'rifah Idhyastawil Jusani itu Ketika Muktada Dan kobarnya Itu sama-sama ma'rifah Gak boleh kita Letakkan kobar itu Di depan Ya meskipun katakan Disini sudah Kamil nawasif ya Cuma kita mengacu Hukum basicnya Ini gak boleh Halifakah Ditaruh di depan Itu satu Yang kedua Wa'af Buka hobi Harusnya Muktada Dan kobar itu Mereka bersandingan Kalaupun Muktada itu Dipisah dengan kobarnya Yang memisah itu Adalah muta'alikotel muktada Hal-hal yang berkaitan Dengan muktada Umpama makmulnya Umpama muktadanya Ini bisa beramal Kemudian disebutkan Makmul-makmulnya Umpama makhulpih Atau apa yang berkaitan Dengan muktada itu Atau naatnya Atau badalnya Dari muktada itu Nah Namun dalam kasus ini Yang memisah Antara abuka Dan hobi Adalah jumlah Muktari Problemnya Itu disini Karena Muktada Dan kobar Itu memang Selalu Bersandingan Selalu Bersandingan Loh itu Ustaz ada Yang dipisah Nah Seperti yang Saya singgung tadi Keterpisahan Antara Muktada Dan kobar Itu yang memisah Adalah Muta'alikotel Muktada Hal-hal yang Masih berkaitan Secara makna Dengan Muktada Nah disini Problemnya Dia dipisah Dengan Wakasulun Anta Wakasulun Anta Ini juga Problem lagi Jadi pertama Ada problem Yang kedua Problem Yang ketiga Problem lagi Kenapa Disini Problemnya Adalah Tabimul Kobar Alal Muktada Mendahulukan Kobar Atas Muktadaknya Yang memang Disana Itu tidak Ada Dasarnya Untuk Mendahulukan Kobar Bukan Termasuk Praktik Yang Disana Itu Takdimul Kobar Secara Ketentuan Nah Kan Kalau Dalam Kasus Takdimul Kobar Dalam Nah Itu kan Diantaranya Kumpama Muktadaknya Nagiroh Yang pertama Atau Yang kedua Kumpama Nanti Kobarnya Itu Merupakan Lafat Yang Berada Di Sodrul Kalam Kumpama Dia merupakan Isin Istibam Itu kan Harus Diletakkan Di depan Atau Nanti Kumpama Kaitannya Dengan Nahsur Bertemu Dengan Inama Itu Wajib Mendahulukan Kobar Dalam Kasus Ini Tidak Sehingga Disini Dianggap Terdapat Takkit Lah Ini Kita Perasaan Belajar Balago Ustadz Kok Jadi Kita Belajar Nahu Memang Kita Tentu Tidak Tidak Bisa Kita Tinggalkan Yang Namanya Tata Bahasa Manakala Kita Engin Mengguluti Sastra Ketika Kita Engin Memasuki Sastra Tentu Kita Harus Menyesuaikan Tata Bahasa Yang Baik Dan Itu Saya rasa Secara Mutlak Ya Baik Dalam Nahu Ataupun Balago Tapi Kadang Ustadz Di Balago Itu Ada Praktik Yang Seolah Secara Nahu Enggak Pas Ya Memang Dalam Sastra Itu Nanti Ada Istilahnya Saya Lupa Bahasa Inggris Jadi Menabrak Koridor Tata Bahasa Untuk Menumbuhkan Nilai Sastra Ada Istilah Kadang Saja Tapi Itu Enggak Berlaku Secara Secara Umum Itu Terkait Dengan Takkit Lafzi Jadi Takkit Lafzi Ini Adalah Ketidak Beraturan Rangkaian Dalam Sebuah Kata Dalam Sebuah Kalimat Sehingga Sangat Susah Untuk Didentifikasi Susah Untuk Dipahami Makna Yang Dikehendaki Dari Kalam Tersebut Bedanya Dengan Dokfut Taklif Apa Memang Antara Dokfut Taklif Dan Takkit Ini Agak Tak Mirip Karena Kaitannya Dengan Ilmu Nahu Cuman Kalau Dalam Kasus Dokfut Taklif Ini Mengajuk Kepada Kaidah-kaidah Yang Masyurah Konsentrasinya Itu Pada Kaidah-kaidah Yang Masyurah Sehingga Secara Tidak Langsung Sebenarnya Bukan Tidak Mungkin Ada Praktek Takkit Yang Sebenarnya Itu Bisa Saja Menyalahi Kaidah Yang Masyurah Sedangkan Konsentrasi Pada Takkit Itu Memang Kepada Tata Letak Antarkatanya Berikutnya Ada Takkit Maknawi Antus Takmala Al-Kalimatuh Fitakbiri An-makna Minal Ma'ani Fala Tu'ad Dihi Jadi Ada Kata Perkata Dalam Sebuah Talam Manakala Diucapkan Itu Tidak Menggunakan Arti Sebagaimana Mestinya Tidak Menggunakan Arti Sebagaimana Mestinya Sehingga Makna Itu Tidak Diwakili Oleh Kalimat Tersebut Makna Yang Seharusnya Tidak Diwakili Oleh Kalimat Tersebut Karena Kata Itu Digunakan Untuk Makna Yang Lain Yang Memang Sebenarnya Justru Makna Itu Bukan Rumpun Dari Arti Kata Tadi Contohnya Sebagaimana Dalam Ucapan Syair Ini Syair Yang Familiar Kalau Belajar Pasti Ketemunya Syair Ini Syair Ini Lagi Saat Lepuk Budak Dari Angkung Lita Krobu Wataskub Aina Ad Mua Lita Jambuda Ini Disini Syair Disini Syair Mengucapkan Mata Yang Mengering Mata Yang Mengering Ini Sebagai Mata Yang Membatu Mata Yang Membatu Mewakili Rasa Senang Dan Bahagia Tapi Itu Sebenarnya Tidak Sesuai Dengan Bahasa Mata Yang Mengeras Air Mata Yang Mengeras Itu Tidak Sesuai Karena Mata Yang Mengeras Air Mata Yang Mengeras Itu Aplikasinya Sebenarnya Digunakan Untuk Menunjukkan Menunjukkan Mata Yang Tidak Mau Menangis Jadi Ada Perkataan Matanya Sudah Mengeras Itu Artinya Dia Tidak Mau Menangis Tetapi Disini Justru Diartikan Air Mata Yang Mengeras Ini Diartikan Sebagai Air Mata Sudah Mengering Karena Dia Gendira Jadi Tidak Secara Praktiknya Sebenarnya Kata 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 Yang Menunjukkan Bahwasannya Mata Mata Sudah Mengering Itu Tidak Diaplikasikan Untuk Menunjukkan Rasa Bahagia Jadi Ia Gunakan Sebuah Istilah Namun Tidak Sebagaimana Mestinya Air Mata Yang Mengering Itu Air Mata Yang Membatu Itu Digunakan Untuk Menunjukkan Seseorang Yang Tidak Mau Menangis Secara Istilahnya Begitu Tapi Justru Dialihartikan Untuk Menunjukkan Air Mata Yang Telah Mengering Air Mata Membatu Itu Dihartikan Air Mata Yang Mengering Karena Unsur Bahagia Baizah Kultu Masalan Jadi Umpama Sekarang Ini Kaitannya Masih Dengan Yang Tadi Aplikasi Dari Kata Kata Yang Mata Membatu Tadi Itu Itu Nama Wanita Damadad Aina Suat Mata Suat Telah Membatu Yang Dipahami Di sana Itu Kedua Mata Dari Suat Itu Bahkil Itu Tidak Mau Menangis Pada Saat Dia Menangis Gimana Maksudnya Nggak Mau Menangis Saat Dia Menangis Maksudnya Air Matanya Tidak Mau Keluar Kalau Ia Menangis Dia Sudah Apa Itu Istilahnya Meringis Sudah Pasang Wajah Sedih Tapi Air Matanya Tidak Mau Keluar Ucapan Semacam Ini Tidak Difahami Bahwasanya Suat Dalam Kandusi Bahagia Suat Itu Lagi Bahagia Karena Air Matanya Nggak Mau Keluar Nggak Gitu Pemahamannya Justru Dengan Dikatakan Matanya Membatu Suat Ini Tidak Mau Menangis Manakala Dia Dalam Kondisi Yang Seharusnya Ia Menangis Nah Oleh Karenanya Kita Katakan Penggalan Blade Yang Terakhir Itu Itu Tidak Pastih Karena Ada Pak Kit Makna Winya Ya Oleh Karenanya Kalem Yang Fasih Itu Bisa Kita Simpulkan Manakala Kalem Itu Tidak Terdapat Tiga Aib Ini Yang Pertama Adalah Tanah Furul Kalimat Adanya Kasus Kata Perkatanya Yang Ini Susah Untuk Dilafalkan Yang Kedua Tidak Putak Lift Lemahnya Dalam Merangkai Kata Yang Ketiga Takkit Rumit Ya Rumit Atau Berantakan Baik Kaitannya Secara Labat Maupun Secara Makna Nah Wafi Hadhil Ma'ani Ya Kulun Nazim Rahimahullah Dalam Kaitannya Dengan Ini Nazim Pun Menyebutkannya Dalam Bet Nazim Wafil Kalam Imin Tanah Furil Kalim Badok Vil Taklif Batak Idin Salim Jadi Nilai Fasohatul Kalam Atau Kalam Fasih Manakala Kalam Kalam itu Salim Kalamnya itu Selamat Dari Apa Namanya Tanah Furul Kalimah Dari Kesulitan Penyebutan Antarkata Pada Sebuah Kalam Do' Fuh Taklif Maksud Dari Baik itu Adalah Fasohat Dalam Kalam Itu Selamat Dari Tanah Furul Kalimah Yang Tanah Furul Kalimah Itu Bisa Kita Rinci Sebagaimana Berikut Yang Pertama Berkumpulnya Kalimat Yang Makoraj Itu Saling Berdekatan Yang Kedua Ada Kata Kerja Yang Saling Dikumpulkan Namun Tidak Dihubungkan Dengan Huruf Atop Yang Ketiga Berulangnya Kalimah Huruf Ataupun Kalimat Atau Memisah Dua Hal Yang Saling Bersandingan Saling Berketerikatan Itu Kalau Dipisah-pisah Termasuk Konsep Yang Takkit Labdi Berikutnya Takkit Maknawi Kalam Sebuah Kalimat Itu Digunakan Untuk Menunjukkan Makna Yang Bukan Makna Sebagaimana Itu Namanya Pakit Makna Ustaz Kalau jumlah Muktaridoh Itu Gimana Kasus Pada Jumlah-jumlah Muktaridoh Itu Yang Disisipkan Ya Pada Sebuah Talam Itu Tidak Memisah Antara Muktadak Dan Kopar Dan Tidak Memisah Antara Fiil Dan Fail Biasanya Jumlah Muktaridoh Itu Disisipkan Setelah Fail Jadi Fiil Fail Baru Jumlah Muktaridoh Kalaupun Jumlah Muktaridoh Itu Katakan Disisipkan Setelah Muktadak Sebenarnya Bisa Jadi Itu Bukan Jumlah Muktaridoh Tapi Dia Adalah Diposisikan Sebagai Hal Dari Muktadak Karena Muktadak Itu Ma'rifah Kalau Nanti Muktadak Menjadi Suhaib Hal Ambil Hal Siapa Ya Otomatis Yang Beramal Padamu Tadak Tapi Praktik Semacam Itu Hampir Tidak Ada Di sini Ada Tamarin Tadik Ya Baik Sebelum Saya Lanjutkan Silahkan Yang Ingin Bertanya Tidak 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 Ustadz Mosleh Apor Mau Tanya Tidak 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 Takutnya suara saya saingan dengan gemericik masa lalu kalian. Aman kan? Ustadz Hadi biasanya penuh dengan kemuskilan. Aman ya Pak? Diam itu berarti aman. Masih terkaget-kaget dengan perpindahan jam di Mesir. Tamarin tatbikiyah yang nanti langsung dijawab juga. Yang berikut ini yang gak pasti yang mana. Yang kedua. Dijawab. Disini jawabannya. Yang tidak pasti yang pertama itu pada Ava, Afil, Urfi, Irvanah. Ya karena disini ada tanah bulu kalimah bisa babit tikror. Ada pengulang-mulangan. Ada pengulang-mulangan. Pengulang-mulangan. Berikutnya yang kedua ada pada lalaki visualika la alala. Kalamnya juga tidak pasti karena ada tanah bulu kalimat yang berupa tikror. Sesuai dengan ketentuan yang tadi ya. Tadi kan ada tikrorul huruf awil kalimat atau Ijdimau kalimat takorobat nakorujuh huruf iha. Yang sebenarnya agak mirip itu antara konten yang pertama dengan konten yang kedua ini. Ini agak mirip. Cuman kalau kita lihat dari percontohan yang dicontohkan oleh Musonif. Ijdimau kalimat takorobat nakorujuh itu kan yang tadi. Apa namanya? Korobah, Koglu, Harbin itu ya. Itu katanya, kata yang diulang itu tidak sama. Jadi hurufnya itu di, apa namanya, berbeda-beda. Maksudnya tata letaknya. Sedangkan kalau takrorul huruf awil kalimat dari percontohan yang sudah disebutkan tadi. Di sana memang katanya, kata, kata. Tafat katanya itu memang diulang. Kalau kita lihat dari percontohan yang disebutkan. Dalam kasus takrorul huruf. Di sini tadi kan contohnya untuk yang takrorul huruf. Limisli ingdamislihim. Atau misla jirani misli. Ini kata mislinya memang benar diulang secara utuh. Sedangkan kalau dalam kasus yang dekat nakorujuhnya, ini kan contohnya terdapat pada Laisa Kurba, Kopri Harbin. Antara Kurba dan Kopri, ini kan katanya sudah berbeda. Katanya sudah berbeda. Jika dengan kata Harbin. Tapi mungkin secara-secara baku ya. Kita yang orang aja mungkin kurang bisa merasakan kasus tikolnya memang. Karena barometernya itu kembali kepada orang Arab. Mungkin kita bisa pelajari secara teoritis, tapi secara praktikal tentu kembali kepada orang Arab yang listannya masih terjaga ya. Bukan orang Arab. Orang Arab yang... Sekarang kan orang Arabnya sudah beda ya. Karena yang menjadi acuan, menjadi acuan... apa namanya... nilai sastra. Nilai acuan bahasa dan sastra. Itu kan untuk kurun-kurun yang sudah terlewat. Kurun 3 atau kurun 4, Ustadz Hati. Saya lupa. Kurun 3 atau kurun 4 ke belakang. Ingat saya. Jadi kurun-kurun setelah itu sudah tidak bisa dijadikan barometer untuk sastra. Karena bahasa itu sudah berubah dan tercampur dengan bangsa ajam. Kurun 4, Sat, era Muta Nabi. Nah, kurun 4. Kurun 4. Jadi setelah itu ya tidak bisa jadi barometer. Apalagi orang Arab sekarang yang kalau ngomong itu ya kadang enggak waktunya nakul harokah di nakul harokah. Kadang yang enggak waktunya wakuf di wakufin. Yang waktunya di pilih harokah di sukunin. Yang waktunya enggak imalah di imalain. Ini kan sudah keluar dari tatanan bahasa Arab yang seharusnya. Jadi kalau saya dulu di Arab itu kan sering naklul-naklul harokah gitu. Mempama ka'anahu jadi ka'anuh, lahu jadi luh. Yang kayak gitu ya enggak bisa dijadikan barometer. Di Mesir sama. Ada suka naklul harokah gitu juga. Oh, di Mesir huruf Jir masuk pada kalimat fiil, Sat. Ya kan, misalkan kita mau ngomong nih, Sat. Misalkan aku lu laka. Ngomongnya ba'ul. Ba' aku lu, ba'ul. Karena huruf B-nya. Huruf Jir-nya. Oh, saya kira ada huruf Jir-nya. Itu huruf Jir-nya masuk ke fiil. Mumpama, mindoruba gitu. Itu huruf Jir-nya bi-akulu. Bi-akulu lah ke. Atau bi-usyahid. Bi-usyahid tilfaz. Oh, gitu. Soalnya penggunaan ba' kalau di Hadromaut itu menggantikan sin. Jadi, saya pikir itu adalah ini harfutan. Yaman gimana itu, Sat. Ya, umpama saya mau ngomong. Ya, Ba'agul lak. Ba'agul lak. Jadi, Ba' itu sebagai ganti harfutan. Harfutan visin. Biasanya kan kalau formalnya kan se-aku lulaka. Nah, itu nggak pakai sin. Tapi pakai ya Ba'agul lak. Ya, sudah rusak rasanya. Harapnya sekarang kan sudah bahlul-bahlul. Kita lanjutkan. Ba'inil kalamal gairul fasih. Bima yali. Yang tidak fasih dari keterangan berikut. Nah, nuladuna sobahu sobaha. Ini kira-kira fasih nggak? Ini tidak fasih. Karena penggunaan bahasa aladuna ini kan logohnya banitoyi. Bukan koidah yang masyurah finnahwi. Harusnya tetap aladuna ya. Ala duna. Ini bukan sesuatu yang masyurah. Tapi memang sifatnya itu penggunaan pada kabilah saja lah. Jah kabilah. Ya, kalau emang laluna ini koidah masyurah ya. Nanti di Al-Quran dirupa semua. Nggak aladuna tapi aladuna. Repot. ya ayuhal laluna gitu. Kalaupun nanti yang bias mungkin bisa kita masukkan ke kaidah masyurah bisa jadi itu adalah logoh-logoh semacam logohnya Ahlul Hijaz. Karena logoh Ahlul Hijaz ini biasanya meskipun digunakan oleh Ahli Hijaz secara mendasar tapi logohnya Ahlul Hijaz ini kan diafirmasi juga oleh Al-Quran sehingga menjadi bahasa yang bisa digunakan secara umum. Atau kalau enggak Ahlul Hijaz ya Bani Tamim lah paling enggak. Karena Bani Tamim itu Bani yang sangat tua sekali kan dari zaman Rasulullah sudah ada sampai sekarang masih eksis. Berikutnya pada Lama Ra'atolibuh Mus'abat Du'iru Kalam ini tidak fasih kenapa? Karena ada Do'futalif kasusnya apa? Yakni berkaitan dengan kembalinya huruf dengan kembalinya Do' Do'mir kembalinya Do' Do'mir Berikutnya dalam contoh berikut ini dalam contoh berikut ini Ini saja sudah kelihatan berantakannya ya sudah kelihatan berantakannya ini Nah ini letak rumitnya atau berantak aja dimana pada kata abuqa wa-fakolani anta Muhammadu Kalam ini tidak fasih karena ada takhid apa diantaranya ada fasel ada praktik memisahnya kemudian ada praktik juga takdim dan takhir dalam kasus ini karena asul kalamnya abuqa Muhammad wa-angta takolan jadi memisah dalam dan Muhammad kemudian mendahulukan kobar yang ma'rifah ini problemnya ini problemnya karena kenapa iddias ta'wil juz'ani manakala kedua komponen dari muktada dan kobar itu purfan manukron ma'rifah nakirohnya itu sama itu gak boleh kita dahulukan kobarnya selagi disana tidak ada korinah disini tidak ada korinah apapun hanya ada kata sakolan dan anta maka tidak boleh mendahulukan kobar atas muktada jadi sebenarnya kurikulum di pesantren pesantren itu saya rasa sudah cukup ideal belajar balagohnya itu setelah belajar alfiah karena kan kaedah-kaedah namu yang masyur itu banyak disiung di alfiah baru kemudian diaplikasikan pada fasohahnya jadi secara runtutan itu saya rasa sudah sudah paslah kesadaran berikutnya ucapan syair belum dibaca ini bisa kita rasakan ada takitnya secara maknawi disini ya terdapat terdapat pada kata-kata pada setengah syair yang belakang ini adalah kalam yang tidak apasih ada takit maknawinya kenapa karena syair disini mengucapkan kata zulm tapi makna yang dikehendaki adalah muhafadzuh alal hukuk padahal yang namanya zulm itu wadku syafi wari mahali tapi kata zulm disini diaplikasikan untuk muhafadzuh alal hukuk menjaga hak-haknya maka makna yang ia kehendaki muhafadzuh alal hukuk ini baidah terlalu jauh yang kata-kata yang ia sampaikan ini tidak bisa menunjukkan arti itu manakala ia gunakan istilahnya orang sekarang ngomong gak nyambung istilah orang sekarang ngomong itu gak nyambung yang kamu ngomong ini terlalu carut-marut terlalu berantakan gak ada apa namanya keterhubungan gak ada sinkronasinya antara apa yang kamu ucapkan dengan makna yang kamu kehendaki dan kalau kita artikan barang siapa yang tidak mendolimi manusia maka ia didolimi maksud didolimi itu gimana maksud saya apa namanya maksud saya itu ya barang siapa yang tidak menjaga hak-haknya maka ia akan didolimi jadi barang siapa yang tidak apa namanya barang siapa yang tidak mendolimi manusia maksudnya itu barang siapa yang tidak menjaga hak-hak manusia maka ia akan didolimi ini kan aneh gak sinkron dengan arti harfiah dari kata gulam yang biasanya diartikan buat usyek vigwari mahalini letakkan sesuatu namun tidak pada tepatnya jadi makna yang digendaki di sana itu tidak sesuai dengan makna yang digendaki tidak sesuai dengan arti harfiah dari lahat tersebut kita lanjutkan faso-fatul mutakalim ini agak saya percepat siapa mutakalim yang fasih mutakalim yang fasih ini adalah seseorang yang memiliki sifat makna memiliki sebuah kateristik yang kateristik itu akan mampu untuknya menyampaikan segala sesuatu yang berputar sesuatu yang berada pada pikirannya disampaikan dengan lahat yang fasih jadi sebuah kateristik atau kemampuan yang ia miliki yang ia mampu untuk mengucapkan suatu hal dengan lahat yang fasih itu yang dikendaki dengan mutakalim fasih apakah mutakalim fasih harus berkata fasih tidak karena mutakalim fasih itu yang dilihat adalah nilai kemampuannya ia dianggap mampu untuk menyampaikan kalam yang fasih umpama ia ingin menenangkan gitu ya ingin menantangkan ia maka apa namanya ia bisa mengucapkan sebuah lafat yang fasih yang jelas yang ucapannya itu tidak berbelok-belok tidak mincela-mincela kalau istilah orang sekarang jadi apa yang ia sampaikan itu ya sudah tepat sesuai dengan prosedurnya atau umpama ia ingin mengucapkan ucapan yang berapa namanya penuansa kasih sayang maka bisa ia ucapkan dengan mudah dan dengan mudah dan gampang mana kalau ia sedih ia bisa mengucapkan sesuatu yang mewakili perasaannya nah ini semua adalah kondisi dari kondisi kondisi mutakalim yang pasif oleh sang nazim disebutkan orang yang memiliki orang yang berbicara atau mutakalim yang disifati dengan fasoha itu ini orang yang memiliki sifat yang mampu untuk menyampaikan maksud dengan lafat yang indah jadi fasoha bagi mutakalim itu adalah sebuah nilai sifat yang memungkinkan baginya untuk menyampaikan maksudnya dengan lafat yang indah dengan lafat yang fasih jadi fasohatul mutakalim itu adalah sifat yang memungkinkan baginya untuk menyampaikan maksudnya dengan lafat yang fasih nah sekarang kita akan beralih dalam pembahasan balagoh yang sebelumnya pernah kita singgung balagoh itu kan artinya sampai maksud dari kata sampai itu bagaimana kalam balik wa'ayakunamu tofikon limu tatul halim maaf fasohatihi ucapan yang sudah sampai ucapan yang sudah final yang sudah finish yang sudah selesai adalah sebuah kalam yang sesuai dengan tuntutan kondisi sesuai dengan kondisi sesuai dengan tuntutan kondisi namun tetap dengan nilai kefasihannya ucapannya tetap jelas sesuai dengan tuntutan kondisi sesuai dengan tuntutan kondisi disini contohnya umpama kau ingin bersyukur ingin bersyukur ini adalah kondisimu kondisimu yang semacam ini menuntut apa menuntut untuk menggunakan sebuah kata yang disana bisa kau sampaikan dengan ringkas namanya bersyukur itu menuntut untuk menyampaikan dengan bahasa yang ringkas namun kayak tidak berkele-kele cukup sekali ucap langsung mewakili banyak hal nah kondisi bersyukur itu tadi menuntut sebuah pembawaan yang menggunakan bahasa yang ringkas itu disebut dengan muktado tuntutan dari kondisi nah manakala kau sebutkan rasa syukur itu dengan lapat yang ringkas maka ucapanmu sudah mutobikon le muktadul hal sudah sesuai dengan tuntutan kondisi yang oleh Sang Nadim disebutkan para ulama balagoh menjadikan standarisasi kalam yang balik bagaimana yang balik bagaimana kasusnya tentang si pembicara yang sudah mencapai level tertinggi mutakali balik sihir wah ini kok ada sihir-sihir ini apanya Gusam Sudin ini bukan sihir-sihir yang semacam itu ya maksudnya sihir ini kata-kata yang memukau gitu ya ada kecakapan ketampilan dalam berbicara jadi yang mendengar itu terheran-heran jadi mutakali balik ini adalah sosok orang yang mampu untuk mengelola ucapannya sesuai dengan tujuannya dengan keterampilan yang memukau mutakali tentu saja ucapan itu harus keluar dari konsep mukolafatul jadi mutakali balik ini selain menyesuaikan dengan kumtadol hal tentunya harus sesuai dengan nilai fasoha sesuai dengan nilai fasoha itu apa tidak berlawanan dengan kiasus sorfi tidak tanah furul kalam tidak dokfut taklif dan tidak tak tak kenapa kok mu'alif disini tidak menyebutkan balagot al-mutakalim karena balagot al-mutakalim ini bisa dimasukkan dalam konsep fasohatul mutakalimin setiap orang yang fasih itu pasti balik tapi tidak setiap orang yang balik itu adalah fasih ini menurut perspektif dari kitab ini fasih itu adalah sifat untuk tiga hal yang pertama pada kalimah kalam dan mutakalim sehingga ada istilah kalimah fasih kalam fasih dan mutakalim fasih dan balawo itu adalah sifat untuk dua hal kalam dan mutakalim sehingga disebut kalam balik dan mutakalim balik kalimah yang fasih yang selamat dari tanah apurul hurum korobatul lahvi dan makhlabatul lepias kemudian kalam fasih adalah kalam yang selamat dari tanah apurul kalimah no'butalim takit lahvi dan makhluk kalam balik adalah kalam yang sesuai dengan mutakal hal tapi sebenarnya ucapan musonef disini yang mengatakan kalau mutakalim yang fasih itu pasti balik tapi yang balik belum tentu fasih itu sebenarnya bisa diiktirot bisa kita sanggah kita disini bukan serta-merta menerima apa yang disampaikan oleh musonefnya ini kan musonefnya kontemporer gak apa-apa andaikan kita berikan sandahan gak apa-apa dalam artian begini kalau dalam kasus kalam baliknya saja mencaratkan fasohah bagaimana mungkin mutakalim baliknya itu justru tidak mencaratkan fasohah ini kan janggal harusnya kesimpulan yang diambil oleh musonef disini manakala kalam yang balik itu mencaratkan fasohah maka sudah barang pasti mutakalim balik pun mencaratkan mutakalimnya harus fasih maka ini saya sebutkan keterangan yang disini berdasarkan versi kitab ini dalam perspektif musonefnya sebenarnya bisa kita ikhtirot gak apa-apa santai aja gak usah takut kualat dalam bidang keilmuan selagi kita masih sesuai dengan prosedur kesopanan yang masih dalam taraf wajar Imam Malik dan Imam Syafi'i Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik juga biasa bukan berarti itu kurang wajar ini kaitannya dengan amanah ilmi dan kalau andai kan ada keterangan saya gak tepat ya silahkan disanggah saja gak apa-apa saya terbuka tadi jawaban musonef yang mengatakan tikror dalam kasus yang afil urfi itu saya agak kurang cocok lebih cocoknya itu karena tanah furul kalimat li tako rubi mako rijil hurufnya karena kalau dibilang tikror lafat mana yang ditekror gak apa-apa kita kita sekalian apa nanya bedah buku lah ini ya kita tahu ada tanah furul huruf gorobat lafat ila akhiri jadi semua ketentuan yang disebutkan tadi itu kita tahu dengan standar apa kita mengidentifikasinya gimana kita bisa mengenali ini tanah fur atau tidak bagaimana aljawab tetap ternyata musonif disini kembali kepada al-zawqus salim meskipun sudah disebutkan standarnya secara teori tapi ini tidak baku kenapa karena kembali ke cita rasa kebahasaan dari orang-orang Arab yang disana nalurinya atau insting berbahasanya masihlah sehat masih sehat ini barometer yang susah karena namanya naluri ya itu bukan sesuatu yang konkret gitu ya bagi kita orang ajam mungkin bagi orang Arab bisa lah ya tapi bagi kita orang ajam mungkin kita gak bisa mendeteksi itu dengan baik ya kecuali mungkin antum hidup di Arab bertahun-tahun kita rasa antum sudah Arab sekali ya itu mungkin cuman ya bagi kita yang disana mungkin hanya belasan tahun tidak terlalu lama ya mungkin nilai dhukus salimnya ini tidak tidak ada ini masih ada masih ada masih ada lanjut-lanjut kira-kira enggak antum kalau mau tanya enggak apa-apa ini tinggal satu menit ini mau nanya bedanya mutakalimbali sama mutakalimfasi loh ya jelas beda karena fasih belum tentu muktadol hal agi dan kalau misalkan seseorang dikatakan mutakalimfasi itu ketika apa menyandang gelar fasih itu mutakalimfasi itu kan melihat nilai potensinya ia mampu untuk menyampaikan sesuatu dengan standar dalam yang fasih meskipun tidak muktadol hal meskipun kemampuan itu meskipun ia tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan kondisinya jadi kalau balik selain ia mampu menyampaikan dengan kalam yang fasih kalam yang fasih ini pun ia mampu sesuaikan dengan mutakal hal ini bisa dimengerti oke oke jadi yang dilihat itu bukan apa yang ia ucapkan tapi nilai potensinya apakah ia mampu buat kalam fasih yang muktadol hal sehingga ia masuk ke rumput mutakalim yang balik atau ia hanya sebatas mampu membuat kalam fasih namun ia tidak mampu menyesuaikan kalam fasihnya dengan muktadol hal sehingga ia masuk ke rumput mutakalim yang fasih saja oke baik naktafi di hadal qadar insyaallah kita weekend besok ini masuk ya supaya weekendnya lebih bermanfaat subhanallah assalamualaikum taala terima kasih terima kasih terima kasih